Intro Dinas Kooperasi UKM Kalimantan Tengah menggelar pelatihan transformasi digital menuju kooperasi modern bagi pengelola kooperasi begawai Republik Indonesia, Kabupaten dan Kota Sekalimantan Tengah tahun 2022 yang bertempat di Hotel Neo Palangkaraya pada Senin 13 Juni yang lalu. Demi meningkatkan mutu dan pelayanan pengelola kooperasi begawai Republik Indonesia, pemerintah bersama-sama berupaya mendorong transformasi digital menuju kooperasi yang modern. Dalam kegiatan pelatihan transformasi digital, PLT Kepala Dinas Kooperasi dan UKM Kalimantan Tengah Norhani menyampaikan Kegiatan yang diselenggarakan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan pengelola KPRI tentang transformasi digital Menuju kooperasi modem dalam pengelolaan kooperasi Sehingga Norhani berharap setelah selesai mengikuti pelatihan para peserta diharapkan mengerti dan memahami Tentang yang dimaksud dengan transformasi digital dalam pengelolaan kooperasi Prinsip pengelolaan kooperasi berbasis digital, pengelolaan manajemen keuangan kooperasi berbasis digital Ada pun jumlah peserta dalam kegiatan tersebut untuk target adalah 30 orang peserta Yang berasal dari kabupaten dan kota Sekalimantan Tengah Dilaksanakan secara panel dan materi disampaikan dalam bentuk diskusi dan tanya jawab Yang dilanjutkan dengan praktik dari masing-masing peserta Gagetan tersebut diselenggarakan mulai dari tanggal 12 hingga 16 Juni 2022 Dari Kota Polangkaraya, Farduari Reketno melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!